Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube batam kamera oke teman-teman di video kali ini kita mau unboxing sekaligus nyobain lensa manual meike 25mm f1.8 nah lensa manual ini punya mounting banyak jenis jadi kalau teman-teman punya kamera Fuji nah teman-teman bisa beli lensa ini ke Fuji atau kalau Canon teman-teman tinggal beli yang untuk Canon karena banyak jenis mountingnya ya teman-teman yuk langsung aja kita unboxing yang pertama kita dapat kantong buat lensa yang kedua kita dapat kain pembersih buat lensa yang ketiga kita dapat kartu garansi dari meike terus yang terakhir ini nggak ada lagi langsung kita dapat unit lensanya nah sama seperti lensa meike yang dulu udah pernah saya review yang 35mm itu bahannya mirip-mirip banget kenapa karena keseluruhan lensa manual dari meike ini menggunakan material full metal ya teman-teman nah lensa yang kita kita cobain kali ini ini untuk Fujifilm jadi nanti kita mau tes juga lensa ini di kamera Fujifilm di bagian atas lensa ini itu ada ring untuk fokus jadi karena ini lensa manual fokus jadi kita atur bagian depannya untuk fokus kemudian ring di bagian belakang ini itu untuk aperture atau bukaan lensa atau gampangnya itu makin ngebuka kayak gini itu gambarnya makin ngeblur kalau misalkan pakai f1,8 itu jadi ngeblur kalau pakai f2,8 berarti nggak terlalu ngeblur backgroundnya ya kayak gitu lah kira-kira ya gampangnya yuk langsung aja nggak usah berlama-lama kita langsung tes di kamera Fujifilm disini saya pakai kamera Fujifilm film X-A10 Oh ya sebelum menggunakan lensa manual kita harus mensetting dulu kameranya dengan settingan shoot without lens ini kita hidupin kenapa dihidupin karena lensa manual ini itu kan nggak ada komponen elektronik jadi kamera ini itu menganggap kita nggak pakai lensa jadi kita setujuin fitur itu jadi kita tinggal aktifin aja fitur itu nah nanti kalau kita pakai lensa manual kita bisa tambahin fitur fokus peaking nah dengan fokus peaking nanti di bagian layar objek yang fokus itu akan ada warna peakingnya atau ada warna pixel-pixel biru atau merah tergantung warna yang kita pilih tadi nah teman-teman bisa lihat disini di pojok kiri layar ini itu ada warna biru-biru nah itu artinya lensa ini udah fokus di objek tersebut di video ini kita mau tes kameranya pakai mode manual ya secara lensanya lensa manual jadi kita sesuaikan aja pakai mode manual nah kalau kita mau foto kita harus putar-putar lensa kita harus putar-putar ring fokusnya sampai fokus baru dijepret dan ini beberapa hasil menggunakan lensa 25mm f1.8 di kamera Fujifilm X-A10 dan ini juga ada hasil videonya saya tes juga hasil videonya oke teman-teman video yang teman-teman lihat sekarang ini ini direkam menggunakan kamera Fujifilm X-A10 dan menggunakan lensa meike 25mm f1.8 nah ini settingannya semuanya settingan standar ya maksudnya nggak ada yang saya ubah-ubah efek-efek warnanya blurnya ini asli dari lensa meike 25mm f1.8 terus dari audionya ini menggunakan audio internal dari Fujifilm X-A10 nah teman-teman itulah hasil unboxing sekaligus nyobain lensa meike 25mm f1.8 semoga video ini bermanfaat teman-teman silahkan ambil kesimpulan sendiri dari video ini terima kasih semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya sub indo by broth3rmax